Oke, balik lagi ke video gue, dan di video kali ini gue akan jabarin yang menjadi kamera utama gue. Oke, selamat datang di channel Vince and Gadget. Nama gue Vince and Gadget, dan hobi gue adalah Gadget. Jadi udah tau lah kenapa nama channelnya Vince and Gadget. Kita langsung ke poinnya, ke kamera yang gue pake sebagai daily driver mungkin, untuk konten-konten video gue, ini yang biasa gue pake. Sebelum kita mulai jabarin, part-part ini, gue mau sorry dulu, ini pasti kualitas gambarnya agak berbeda dari yang lain-lain. Pertama karena sebelumnya gue pernah bikin video ini, tapi gue gak jadi upload, karena gue ngerekam pake kamera yang fokusnya jelek banget, dan gue juga ngomongnya juga latah-latah banget, sampe videonya ujungnya jadi setengah jam, jadi gue mendingan jadi di to be roll aja. Dan itu gue shoot di 24p, dan ini gue sekarang shoot karena di handphone, handphone di 30p, 30fps, jadi udah pasti nanti gambarnya gak akan mix and match. Beberapa be roll gue juga pake Asus Zenfone 6 ini. Jadi sayang banget ya, di waktu gue mau nge-showcase kamera utama gue, gambarnya malah jadi kurang bagus, karena kamera utamanya jadi model objeknya buat di video. Yaudah gak usah panjang lebar lagi, langsung kita mulai jabarin aja. Yang pertama, ini kameranya yang kalau lo nonton channel gue, kamera yang gue pake adalah Sony A6300. Kenapa gue pilih Sony A6300? Karena waktu itu gue pengen banget, pengen banget jadi YouTuber 4K. Dan waktu itu ketemulah Sony A6300 yang paling affordable, bukan berarti paling murah ya, paling affordable karena harganya masih agak mahal sih dibandingkan dengan Lumix G7, G85, cuman karena gue orangnya solo, nge-shootnya sendiri, gue butuh yang autofocus-nya bagus. Jadi ujungnya gue pilih Sony A6300. Udah bisa 4K, autofocus-nya juga cepet. Setelah itu gue pakein cage, cage-nya dari U-Rig, double U-Rig, bisa nonton di sini. Tujuhnya biar bisa gue pasakin semua part-partnya yang sekarang dipasang. Memorinya gue pake class 10, 64GB, biar bisa XAVCS. Jadi gue selalu ngerekam di XAVCS, biar kualitas gambarnya lebih bagus, yakinnya. Kalau di bawah 64GB dan buang class 10, gak akan bisa rekam XAVCS. Rekamnya cuma bisa di AVCHD atau MP4 doang. Udah gitu, setelah gue pakein cage-double U-Rig, gue tempelin kemana lagi? Gue tempelin ke quick-release plate. Quick-release plate ini, jadi bentuknya tuh kayak gini. Ini gue bisa cobut. Gue bikin kayak gini, quick-release plate tuh yang di bawah ini. Gue beli dua, jadi gue bisa dapetin quarter inch-nya ini, dapet dua. Karena kalau dari quick-release plate itu, biasa dapetnya quarter inch sama 3 per 8 inch. Tujuan gue bisa dapet quarter inch dua ini, biar bisa pasang phone holder dari Ulan Z. Jadi gue di belakang pasangin power bank. Jadi kamera ini sekarang udah gak pake baterainya Sony NPW lagi, tapi gue udah pake dummy battery. Gue colok ke power bank ini. Power bank ini gue coloknya ada dua, satu dan dua. Ini karena gue satu upper lagi buat ke monitor, external monitor, field monitor. Field monitor yang gue pake ini adalah Field World S55, bisa nonton review-nya disini. Ini adalah field monitor yang bisa dibilang paling terjangkau ya, selain Field Trox. Tujuannya itu biar gue gak perlu pasang baterai disini, karena gue males beli baterai NPW, NPF 970, makan tempat, dan gue harus beli chargernya lagi, dan lain-lain. Jadi mending gue pake adapter dari 5V to 12V disini. Ini HDMI, HDMI gue juga pasangin L-bracket disini. L-bracket ini kabelnya pendek cuma 50 cm, jadi gak terlalu makan tempat. Untuk power banknya sendiri ini agak susah juga, gue milihnya ACMIC C10 Pro, karena kenapa? Karena dia satu-satunya yang sekarang gue temuin sih ya. Satu-satunya power bank yang tipis, yang bisa di-hold di phone holder Ulanzi ini. Dan punya dua port, dua portnya ini punya output minimum 2A 5V. Untuk bisa ngangkat monitor sama ngangkat kamera. Jadi kalau sekarang nih, kalau mau di on-in, gue tinggal on, dia nyala. Ini gue tinggal nyalain. Ini udah bisa liat, tuh. Jadi sekarang ini udah gak pake baterai NPF lagi, udah bisa gue pake kemana-mana. Cukup dengan power bank aja. Jadi kalau misalnya lagi nge-shoot, 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 dan ternyata baterainya abis, gue tinggal pake power bank. Mungkin beli ACMIC lagi, tinggal ambil yang baru, langsung colok, udah bisa standby lagi. Dan power banknya kalau misalnya lagi butuh banget buat handphone gue, tinggal dicabut, bisa buat nge-charge handphone gue. Jadi ini mungkin salah satu solusi yang belum pernah gue ketemu di Youtube sih buat kamera. Mungkin ini membantu, bisa langsung nge-powerin external monitor, field monitor, sama ke kameranya langsung. Selain gue beli quick release plate 2 buat dapetin 1 per 4 inch-nya ini, sebenernya kan bisa dibeli online yang 15 ribu itu buat beli 7 ribu apa 8 ribu untuk beli 1 bautnya aja. Cuman gue beli 2 quick release plate aja, karena selain gue dapet 1 per 4 inch-nya jadi 2, satu lagi gue bisa pasang di monopod, ini monopod, dan satu lagi gue bisa pasang di tripod gue. Jadi kalau lagi pengennya nggak makan tempat, gue bisa pake monopod ini. Tapi kalau lagi pengen yang stabil, shoot-nya, quick release plate-nya lagi gue taruh standby 1 di tripod. Kamera udah, quick release plate udah, power bank udah, phone holder udah, dummy battery udah, kabel-kabelannya udah, semua udah. Sekarang yang belum ini adalah monitor holder. Monitor holdernya ini gue beli nggak tau mereknya apa, di AliExpress harganya 100 ribu, masih wajar banget. Ditambah lagi di tengahnya ini gue kasih cold shoe adapter. Cold shoe adapter, jadi biar bisa pasang cold shoe. Jadi ini bisa dicabut nih, bisa dicabut, bisa pasang. Jadi kalau misalnya lagi pengen dipindahin nih, misalnya gue pengen standby, tapi monitornya terlalu deket, gue pengen geser, kayak gini, bisa. Ini kamera, kelihatan nggak ya? Ini, 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 ya. Gue sekarang nge-shoot kayak gitu. Satu lagi gue pasang di sini. Untuk standby aja, nggak tau buat apa, mungkin nanti buat lighting, atau mungkin buat mic. Gue nggak tau, cuma siapin standby cold shoe aja. Kalau ini hand gripnya gue pake dari Small Rig, harganya 400 ribu ya, kalau dibeli di online store Indonesia. Gue pilih yang ada rubber gripnya, karena gue pengen banget punya rasanya kayak red camera. Red kan bentuknya agak kotak, terus ada handle-nya. Handle-nya red camera tuh karet, tulisannya red sih, tapi bahannya karet. Jadi ini enak banget dipegang. Ada bentuk lain, ada yang dari Full Besi, Full Aluminium. Ada lagi yang lain-lain yang gue lupa. Oh, ada yang karet lagi dan bentuknya lain kayak grip motor. Cuman ini gue paling suka grip yang kayak gini. Untuk lensanya sendiri, untuk kepentingan video ini, gue pakenya 35mm f1.8, karena cocok banget. Dan lens hoodnya gue suka, yang tipe lotus gini. Pas banget, kalau dilihat bentukannya simple. Bisa dibawa kemana-mana. Dan berat. Cukup berat untuk bikin video lebih stabil. Point of contact-nya juga jadi lebih banyak. Kalau sekarang pegangannya udah nambah, bawah juga bisa. Ini juga bisa dijadiin point of contact. Bisa gue pengen bikin video yang lebih stabil, gue bisa tempel ini di dagu. Jadi ini lebih stabil. Agak kayak orang aneh, cuman yaudahlah, namanya buat video kan. Dan ini langsung gue standby, bisa ngeliat di sini. Gak perlu gue ngeliat di bawah lagi. Jadi kayak gini. Stabil. Gue bisa ngeliat apa yang gue mau sekarang, standby. Terus tujuan gue beli external monitor ini juga selain biar gambarnya lebih luas, gue juga pengen buat bisa nge-vlog. Atau mungkin di video stand, video gue lagi sendiri, pengen nge-shoot. Pengen bisa ngeliat preview-nya gue kayak gimana. Nah, jadi gue mesti kayak gimana kalau misalnya lagi kayak gini. Monitornya kan sekarang biasanya kayak gini kan. Gue biasanya cabut. Terus geser, puter. Tutup. Tutup. Abis itu kabelnya ini gue kasih kabel tis dikit. Gue iket di sini. Jadinya biar keliatan lebih rapi. Dan ya, ini. Colok. Colok. Dan ya, beginilah hasil gue kalau misalnya lagi pengen semi. Bukan vlog lah ya. Lagi mau bikin konten waktu buat nge-shoot YouTube. Kamera sama preview-nya langsung di sini. Tuh, lebih stand-by langsung. Oke, gue rasa video kali ini cukup. Semoga lu yang lagi punya kamera Sony A6300 atau mungkin A6400, A6500, A6600. Kayaknya bisa semua buat ngerakit jadi kayak begini. Kalau A6000 gue kurang tahu. Karena kan dia kameranya agak tipis ya. Tapi kalau misalnya bisa masuk cache ini, harusnya bisa dimodif jadi kayak begini. Semua detail barangnya gue akan taruh di deskripsi. Gue tinggal lihat di bawah aja. Gue sendiri puas dengan rakitan gue sendiri. Karena kayaknya belum ada sih yang bikin kayak gini. Jadi, stand-by. Ini full lengkap. Baterainya nggak akan habis-habis. Powerbank tinggal di-charge. Powerbank ini juga udah fast charging. Jadi nge-charge-nya cepat nggak lama-lama. Apakah ini overkill untuk gue? Iya, sangat overkill. Jadi sebenarnya gue modif ini bukan untuk kebutuhan gue. Tapi lebih untuk kemauan gue yang pengen modif. Biar kelihatan keren aja. Udah rakit. Udah jadi. Udah seneng. Like video ini kalau lo suka. Dislike kalau nggak suka. Share ke teman-teman lo yang pake Sony A6300 ke atas. Siapa tahu pengen modif jadi kayak gini. Kalau masih ada pertanyaan terkait part-part ini yang belum kejawab di video ini. Boleh komen di bawah. Gue Vincent. Thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.